Selamat malam, kebakaran melanda ratusan rumah pemukiman padat penduduk di Tanah Abang Jakarta Pusat sejak petang tadi. Meski telah berhasil dipadamkan, petugas masih melakukan pendinginan agar api tidak kembali membesar. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kebakaran, kita langsung bergabung dengan Elferina Hidayat dari Tanah Abang Jakarta Pusat. Elferina, apakah ada laporan korban jiwa hingga saat ini? Ya Resa, untuk sementara hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami mendapatkan informasi bahwa adanya korban jiwa atas kebakaran yang melanda wilayah Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat. Sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat, kebakaran ini sudah melanda dua RW, tepatnya RW 14 dan RW 12, diantaranya ribuan rumah, sekitar 1.200 rumah lebih ada di wilayah ini. Dan kami mendapatkan informasi bahwa korban jiwa adalah seorang anak umur 10 tahun, meski kami belum bisa memastikan jenis kelamin perempuan ataupun laki-laki dari anak ini dan diketahui merupakan seorang warga dari RT 14. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari warga sekitar, bahwa anak tersebut atau korban tersebut sudah dievakuasi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat ke Rumah Sakit RSCM Jakarta. Dan memang kondisi di kebakaran Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat ini jauh untuk bisa diraih pemadam kebakaran karena melewati gang-gang sempit kurang lebih hanya dengan lebar 3-4 meter jangkauannya. Dan sangat mengkhawatirkan apabila sejumlah warga yang tidak memiliki kepentingan untuk bisa masuk ke dalam karena di dalam juga masih berbahaya resa. Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai adalah di sana banyak terdapat berbeda tajam dan menurut informasi dari warga juga terdapat 5 korban luka akibat tertusuk sejumlah berbeda tajam seperti paku maupun juga pecahan kaca. Dan berikut pernyataan dari warga terkait dengan penjelasan korban jiwa akibat kebakaran hari ini. Pak Lutfi, bisa dijelaskan ini total keseluruhan berapa RT yang terdampak kebakaran dan kurang lebih berapa ribu rumah? Ya, kejadian memang tadi kurang lebih sekitar jam setengah limaan kebakaran itu, itu melanda dua RW, RW 12 dan RW 14. Kalau untuk wilayah kami RW 14 maaf, itu kurang lebih 7 RT. Dengan total jiwa 1.200 jiwa, kurang lebih 510 kakak. Sedangkan informasi dari RW 12 ya mungkin sekitar 2 RT, total jiwanya saya kurang paham. Tapi sementara dari wilayah kami itu saja. Kalau sampai saat ini kondisi di sana masih ada titik api? Nah, sementara lagi pendinginan, tetap ada beberapa titik api. Petugas pemadam juga tadi kami kebelahan ke wilayah berserta Bapak-Bapak Aparat, masih terjadi pemadaman. Tapi secara total, api itu sudah berdam kurang lebih jam 24.05an deh, kurang lebih. Informasi ada korban jiwa? Ya, tadi kebelahan saya dengan Pak RW berserta Pak Polisi di jajarannya itu, satu orang di peredisi, anak kecil, kurang lebih usianya sekitar 10. Tapi kondisi sudah angus, ibu. Nah, itu yang kita kurang paham. Resa? Alferina Hidayat melaporkan langsung dari kawasan Tanah Abang, Jakarta. Polat TKP disaksikan warga Rawal Lele, Kalideres, Jakarta Barat. Meski polisi memasang garis kepolisian untuk mensterilkan TKP, warga berdesak-desakkan berdiri di belakang garis polisi. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan di rumah milik tersangka kekerasan seksual, terhadap PNF berinisial A. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung bersama rekan kami, Anita Rusyan, yang sudah berada di lokasi. Anita, apa saja yang ditemukan tim kepolisian dari olah TKP hari ini? Proba terkait dengan barang bukti yang diamankan oleh tim gabungan Polda Metro Jaya, bersama dengan Polsek Kalideres dan juga Polres Jakarta Barat. Kami belum mengetahui pasti apa saja barang bukti yang berhasil diamankan itu. Namun, sejam yang lalu kami melihat barang bukti tersebut diamankan dan diletakkan ke dalam amplop coklat berukuran A4 dan juga dua kardus. Dan barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polsek Kalideres. Dan terkait dengan kasus pembunuhan terhadap PNF ini, pihak kepolisian kini telah memeriksa 13 saksi. Dan salah satunya ini merupakan korban pencabulan yang dilakukan oleh A. Oleh karena itu, A pun dinaikkan statusnya dari sebelumnya saksi menjadi tersangka. Dengan tersangka pencabulan ini, maka A terancam hukuman antara 5 sampai dengan 15 tahun. Selain menjadi tersangka pencabulan, kemarin dari hasil konferensi pers yang disampaikan oleh Krishna Murthy, selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ini menyatakan bahwa A juga menjadi potensil suspek ataupun berpotensi menjadi tersangka atas kasus pembunuhan terhadap PNF. Alasannya karena kemarin pihak dari Tires Krimum telah menemukan alat bukti baru berupa kaos kaki yang di dalamnya ini terdeteksi DNA dari TSKA. Dan terkait dengan untuk mengetahui siapakah pembunuh dari bocah cilik PNF ini, informasi yang kami terima dari Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian, hasilnya baru bisa diumumkan setelah DNA dari saksi ini diketahui paling tidak satu atau dua hari ke depan. Robert, demikian informasi yang bisa kami sampaikan kembali ke Anda. Terima kasih Anita Rusyan atas informasi Anda dari kawasan Kalideras Jakarta Barat. Hingga saat ini pelaku kejahatan seksual dan pembunuhan terhadap PNF masih belum diketahui. Polisi masih terus melakukan pendalaman terhadap tersangka A yang ditetapkan sebagai tersangka karena kasus narkoba dan pencampulan terhadap sejumlah anak. Seorang pemuda berinisial A hari minggu kemarin. Pria tersebut diperiksa sebegini. A merupakan residivis kasus narkoba. Ditetapkan tersangka oleh kepolisian atas kasus pencampulan terhadap T. Remaja berusia 15 tahun. Polisi tengah menghimpun keterangan dari 13 anak-anak di bawah umur yang kerap berkumpul dengan tersangka A. Polisi juga memeriksa saksi secara medis untuk memastikan apakah para saksi juga merupakan korban kejahatan seksual. Diketahui A pernah menyekap sejumlah anak dan pekukan kejahatan seksual hingga menghamili seorang remaja berinisial Y. A juga menjadi koordinator anak-anak lainnya untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja. Berdasarkan hasil visum jenazah PNF terbukti korban telah dicabuli beberapa kali. Tersangka A dikenal sebagai residivis yang kerap keluar masuk penjara karena kasus narkoba. Ia kerap mengajak anak-anak sekitar menggunakan narkoba di rumahnya dan juga membentuk geng yang beranggotakan anak-anak sekitar. A menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan anak dalam kardus setelah polisi menerjunkan anjing pelacak saat olah tempat kejadian perkara. Anjing tersebut berputar mengelilingi rumah A sebanyak tiga kali. Polisi kemudian melakukan tes urin dan DNA terhadap A yang dicocokkan dengan DNA di kaus kaki PNF yang ada di dekat jenazah di dalam kardus. Dari dalam kaus kaki ditemukan DNA yang mengarah kepada terduga pelaku A. Tes urin A positif mengandung mentapetamin kemudian polisi mendapat laporan dari 12 saksi yang semuanya anak-anak. Dari sanalah diketahui A pernah mencabuli seorang anak berinisial T sebanyak tiga kali dan masih ada satu korban yang belum diketahui identitasnya. Bahwa saudara A mempunyai, dilaporkan akhirnya kami mendapatkan 12 saksi, 12 saksi anak-anak yang menjelaskan tentang perilaku saudara A. Tersangka A yang diduga kuat terkait pembunuhan PNF ini kerap mengajak anak-anak mengonsumsi narkoba. Anak-anak ini mengaku mengumpulkan uang 20 hingga 50 ribu rupiah untuk membeli ganja. A juga memberikan nama grup bagi anak-anak yang kerap diajaknya menggunakan narkoba. Nama grupnya Boyel Tacos namun polisi belum tahu maknanya. Menurut penuturan warga A memang dikenal dekat dengan anak-anak.